Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kelas penurma hari ini saya akan membagikan cara masuk ke kelas Microsoft team dengan menggunakan kode kelas yang pertama kita praktek menggunakan handphone atau smartphone bapak ibu yang pertama setelah kita download dari Playstore langkah selanjutnya adalah bapak-bapak ibu membuka aplikasinya kemudian masukkan email akun guru inovatif yang sudah bapak aktifkan kita ketikkan dulu emailnya setelah itu masukkan passwordnya tunggu sebentar ini kita memasukkan passwordnya ya dan inilah tampilan dari tim ketika kita membukanya di bagian bawahnya ada beberapa fitur yang bisa kita akses ketika kita ingin masuk kelas maka klik teams lalu klik titik tiga bagian atas dan masukkan kode kelas pilih memasukkan kode kelas ini misalkan kode kelasnya ini ya ini tidak kode kelas beneran ini hanya mencoba saja nah setelah itu klik gabung kalau ingin masukkan saya melacak angka saja jadi tidak saya klik gabung nah setelah klik gabung maka otomatis bapak ibu akan masuk ke kelas yang sudah ada kodenya itu tadi nah di dalam kelas itu tadi nanti akan ada bermacam-macam fitur ya nah sebentar ini kelas kita ya pelatihan keterampilan digital 821 ketika bapak memasukkan kode yang saya kirim ke WA maka masuknya adalah ke sini nah disini ada berbagai channel ya bapak ibu disini ada beberapa channel biasanya channel ini akan berisi akan berisi materi dan juga tugas-tugas sedangkan di channel umum atau general ini bapak ibu bisa mengirimkan chat bisa saling mengirimkan pesan disini ya dalam mengomentari pesan dari bapak ibu semua gitu nah ini contohnya saya mengirim pesannya bapak ibu juga bisa mengirim pesan disini bapak ibu juga bisa mengomentari pesan-pesan yang ada di channel umum nah seperti itu caranya nah disitu bapak ibu bisa mengirim komentar dari pesan-pesan dari teman-teman yang lain dan itu disini juga ada tampilan untuk chat disini bapak ibu bisa chat dengan teman-teman yang lain dan ini aktiviti ini isinya seperti pemerintawan kemudian kalau assignment ini nanti penugasan yang akan bapak ibu kerjakan dan juga yang sudah ibu bapak ibu kerjakan nanti akan tampil disini untuk kalender ini biasanya jadwal jadwal meeting atau tugas-tugas itu bisa dilihat di kalender dan juga ada beberapa fitur lainnya yang bisa bapak ibu akses nah demikian tadi bapak ibu cara masuk kelas dan juga penjelasan beberapa fitur melalui android ya selanjutnya kita akan mencoba login atau masuk kelas melalui laptop untuk laptop dan komputer bapak ibu bisa mengakses tim dengan melalui web ataupun aplikasi ini saya contohkan ketika memakai web ya jadi masuk ke tim.microsoft.com kemudian bapak ibu masukkan akun guru inovatif dan juga passwordnya setelah klik login biasanya akan ada tampilan seperti ini ini pilihan bagi bapak ibu apakah ingin menggunakan web atau aplikasi nah disini saya ingin menggunakan web saja dan bapak ibu juga bisa menyimpan email dan juga passwordnya jika ibu ingin menyimpan nah ini dia tampilan untuk microsoftin melalui laptop cara untuk bergabung kelas klik bagian atas join ya lalu masukkan kode kelas nah disitu bapak ibu masukkan kode kelasnya disini saya masukkan kode tapi ini bukan kode beneran ya ini latihan saja lalu klik join ya atau gabung nah setelah itu nanti seperti tadi yang di android maka bapak ibu akan otomatis bergabung ke dalam kelas nah misalkan tadi kode yang dimasukkan adalah kelas diklat yang kita laksanakan maka nanti bapak ibu akan masuk ke kelas pelatihan ke tampilan digital abad 21 nah tampilannya akan seperti ini bapak ibu di channel general ini yang seperti tadi di channel umum bapak ibu bisa mengirimkan chat nah ini yang saya kirimkan tadi di android tadi ya melalui android saya tadi disitu bapak ibu bisa melihatnya nah ini channel channel yang lain kemudian ini untuk chat bapak ibu bisa chat ke masing-masing teman atau secara pribadi ya disini bisa juga dalam bentuk grup juga bisa ketikkan nama orangnya kemudian pesan yang disampaikan lalu kirim sedangkan untuk activity nah ini pemberitahuan apa yang terjadi di kelas kita atau apakah ada yang mengirim pesan kepada kita nah ada pemberitahuan kemudian ada segmen ini untuk penugasan seperti tadi nah ini penugasan-penugasan yang sudah kita lakukan akan muncul disini kemudian kalender untuk jadwal-jadwal kita dan itu bisa juga memanggil teman kita menelpon dan juga ada beberapa aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur lain yang bisa kita akses di Microsoft demikian tadi bapak ibu itu cara bergabung ke dalam kelas tim menggunakan kode kelas semoga bermanfaat bagi bapak ibu semua terima kasih sudah mengikuti kelas penurma sampai jumpa di kelas selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati